Sampai jumpa di video selanjutnya. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Joni Indra Barimbing di Jati Bening, Bekasi. Untuk saham EDG di level 8850, bagaimana prospeknya untuk jangka pendek? Pak Akhil, EDG Indo Internet nih Pak, hari ini juga tertekan cukup dalam 6,95 persen. Ditutup di level 20.425. Analisis Anda? Untuk EDG sendiri memang pergerakannya masih belum terlihat. Kita lihat secara teknikalnya memang karena memang dari pergerakan EDG sendiri memang pergerakannya cenderung untuk terkoreksi. Kita lihat dari pergerakannya memang berpulang untuk menuju ke daerah 17.200 terdekatnya ya di EDG. Baik, selanjutnya kita ke Banda Aceh. Kita akan coba sapa Raizan. Terima kasih Raizan sudah berpartisipasi bersama kami. BBCA di 34.600 di level support berapa lagi kalau saya mau averaging down? Nih, Raizan di Banda Aceh tampaknya sudah averaging down berapa kali nih untuk BBCA nih Pak. 34.600 hari ini di 33.550. Tapi sebenarnya untuk BBCA termasuk kategori perbankan big cap ini, kalau nyangkut di level atas dengan range harga yang tidak terlalu lebar, Anda lebih rekomendasikan averaging down atau di hold saja? Pak Akhil. Iya, memang kembali lagi ya untuk strategi trading sendiri, memang kalau apalagi sudah memiliki saham bank BCA dan jika memang terbatas dananya, kami melihat memang untuk cenderung hold terlebih dahulu. Namun jika memang masih memiliki kelebihan dana, memang lebih baik adalah untuk average down. Kita lihat untuk beberapa levelnya yang bisa dijadikan level, memiliki kembali begitu di level bawah, itu memang kami melihat ada pulau untuk terjadinya menuju ke level daerah supportnya, di level 33.100 ya terdekatnya. Lalu nanti bisa dicermati level support terdekatnya memang ada di level 33.225 ya, atau di level awari ini. Itu bisa dilakukan peredal terlebih dahulu. Oke, tapi secara jangka panjang, ruang penguatan BBCA seperti apa Pak Agil? Iya, memang untuk saham perbankan sendiri apalagi untuk BBCA, jangka panjang masih cukup baik ya kita lihat pergerakannya, kita lihat memang prospek dari Bank BCA sendiri masih cukup baik, kita lihat beberapa analis memang merekomendasikan untuk Bank BCA di dalam jangka waktu panjang ya kita lihat. Walaupun juga untuk trading juga cukup baik ya di minggu depannya, karena saat ini pergerakannya sudah berada di daerah oversold. Oke, jawaban untuk Raizan yang ada di mana? Selanjutnya tanpa menyebutkan amanah lokasi Unilever di 7338 di hall, atau bagaimana rekomendasinya? Pak Agil, analisis Anda. Unilever di 7338, oke. Terlihat memang pergerakan dari Unilever hari ini menguat ya, atau closingnya di level 7.000. Tampaknya loncat juga nih Pak, seperti MDKA. Iya, betul. Kita lihat memang pergerakan dari Unilever sendiri masih berpilang menguat, walaupun kami melihat penguatannya pun cukup berbatas ya ke level 7.100, karena kami melihat pergerakan untuk hari ini pun sebenarnya belum menyentuh dari level atau downtrend-nya ya, posisi downtrend-nya itu belum mampu tertembus. Jika memang nanti tembus ke atas level 7.100, maka pergerakan dari Unilever terkonfirmasi akan membentuk dari uptrend. Nah, memang kami melihat masih cukup berat ya untuk menuju ke level 7.100. Baik. Nanti saat adanya koreksi lagi untuk Unilever, karena jika memang average down di saat harga naik ya, harga tamenya naik, itu memang tidak terlalu menguntungkan. Lebih baik average down saat nanti terjadinya koreksi di Unilever sendiri. Perhatikan untuk level support-nya, di Unilever bisa dijadikan averaging down di 6.850 terdekat, hingga di level 6.750. Baik, untuk Unilever, 7.338 hari ini ditutup di level 7.000. Kemudian kita akan coba siapa? Bapak Anto dari Surabaya, PNBS. Tadi pun juga sudah kita bahas, Pak Akil. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tanya saham bank untuk minggu depan. Nah, ini saham bank juga mengalami penguatan signifikan nih, Pak, dalam beberapa waktu terakhir hari ini juga di sesi pertama tadi sempat menguat, kemudian koreksi cukup dalam di penutupan sesi kedua. Analsi sana untuk bank, 2040 penutupan hari ini. Iya, untuk bank sendiri memang penguatannya juga sudah signifikan begitu ya, IPO begitu ya dari bank sendiri. Kita lihat memang pergerakannya rawat sekali untuk terjadi profit-taking. Mentara kita lihat isunya memang tidak terus berat atau masih terus berlanjut ya di bank sendiri, bank net syariat. Kita lihat memang dari PI saja sudah cukup mahal di bank sendiri. PI-nya sudah 278 kali dan PBV 25 kali. Itu memang wajar sekali memang jika ada profit-taking dan koreksi lanjutan di bank sendiri. Perhatikan untuk level support yang kemungkinan akan dituju dari bank sendiri. Ada di level 1965 terdekatnya. Terlebih jika nanti level 1850 mampu tertembus itu perlu dijaga-jaga ya. Jika memang 1850 mampu tertembus. Baik. Menjawab pertanyaan dari Rekta yang ada di Banyuwangi untuk bank. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Akil. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi tapi karena waktu kita cukup terbatas. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dan minggu depan Anda bisa bergabung kembali di waktu dan jam yang sama. Pak Akil, terima kasih siap selalu, Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih ada Bapak Akil Triadi, analis PT MNC Sekuritas dan berbincangan tadi. Terima kasih kebersamaan kita di IDSG Season Closing untuk hari ini. Akhirnya, seri visan, oval, dan seluruh kerjaan petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!